Peralih ke informasi lainnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja hasil pengungkapan selama Januari hingga Maret 2018. Sabu-sabu dan ganja tersebut didapat dari dua tersangka, yakni seorang wanita kurir sabu jaringan internasional dan seorang pria kurir ganja lintas provinsi. Barang haram narkoba jenis sabu seberat 709,26 gram serta ganja seberat 49,2 kilogram dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat di kantor BNNP Jabar, Jalan Terusan Jakarta, Kota Bandung, Kami Siang. Barang haram narkoba tersebut didapat BNNP Jabar dari pengungkapan kasus kurir narkoba selama Januari hingga Maret 2018. Bersama barang bukti narkoba, petugas BNNP menangkap dua kurir narkoba. Sabu-sabu didapat dari kurir narkoba internasional dan ganja diperoleh dari kurir narkoba lintas provinsi. Kepala BNNP Jabar, Brigjen Paul Rusnadi menegaskan, pemusnahan ini merupakan bukti keseriusan BNNP Jabar dalam berantas narkoba. Selain itu, BNNP Jabar akan terus memperketat peredaran narkoba di Jawa Barat, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Setelah kami cerita dan akan kita musnahkan bersama pada hari ini, diantaranya adalah narkotik jenis sabu yang berjumlah kurang lebih 709,26 gram dan narkotik jenis ganja yang berjumlah kurang lebih 40,2 kilogram. 49,2 kilogram. Hasil dari pengungkapan pekali yang ditangani BNNP dan BNK sejauh Barat. Kedua tersangka kurir narkoba tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dengan dijerat pasal berlapis tentang narkoba dan psikotropika serta terancam hukuman maksimal seumur hidup.